Kembali jalani pemeriksaan di Traskri Mumpolda, Metro Jaya. Pemeriksaan ini masih terkait kasus penggelapan jual-beli aset tanah di kawasan Curug, Tangerang Selatan. Sandi dicecar beberapa pertanyaan, salah satunya terkait aktivitasnya selama menjabat sebagai komisaris utama PT Jampireks. Tidak ada aliran dana 1 rupiah pun ke kawan saya. Dan juga dipastikan bahwa semua yang berkaitan itu berkaitan dengan keperdataan. Keperdataan yang menjadi tugas wewenang dari saya sebagai komisaris dan juga sebagai petegang.